selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara upload file atau menyimpan file di mediafire guys jadi kalian bisa nge-upload file di sana kemudian kalian bisa download file dari sana jadi intinya seperti Google Drive tapi melalui website yang lain Oke langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang di bawah video ini yang warnanya merah agar kalian tidak ketinggalan video-video tutorial lainnya Nah langsung aja kita buka yang namanya browser Nah di sini kok tutorial itu pakai browser Google Chrome Nah setelah kalian buka browser kalian ketikkan di Google di sebelah sini me dia fire seperti ini nah seperti ini mediafire setelah itu kalian klik enter atau cari Nah jika sudah kalian klik yang paling atas atau yang ada tulisannya seperti ini www.mediafire.com setelah itu kalian klik nah nanti kalian akan diarahkan ke websitenya mediafire nah disini kalian bisa langsung upload file atau simpan tapi saran dari ko tutorial kalian harus daftar dulu biar apa biar kalian mendapatkan kapasitas penyimpanan online atau kapasitas penyimpan atau kapasitas penyimpanan secara gratis di mediafire jadi nanti kalian enak dapat upload file yang gede gitu guys Oke cara daftarnya mudah banget kalian pilih sikap yang samping kanannya hijau upgrade ini kalian basic up setelah itu kalian bisa lihat di sini ada yang pro bisnis dan basic di sini ada yang berbayar dan ada yang gratis Nah kita pilih aja juga yang basic Nah jika sudah kalian masukkan nama kalian alamat email dan lain-lain seperti yang kotor contohkan ini misalnya kok tutorial last name Oh tuh email kalian masukkan alamat email kalian ya guys ya di sini kotor bakal masukin alamat email tutorial Nah untuk di bagian password ini kalian buat password untuk akun mediafire kalian jadi kalian buat password baru terserah mau sama seperti email email atau kalian buat baru terserah kalian di sini kotor bakalan buat passwordnya dulu Nah usahakan kalian membuat passwordnya itu ada huruf besar huruf kecil angka dan simbol-simbol ya seperti tanda seru tanda tanya atau hashtag Nah jika sudah kalian pilih di bagian way you creating a new mediafire account kalian pilih personal Nah setelah itu kalian pilih download konten share konten backup or online storage ini kalian tentang setelah itu kalian tentang yang ini I have read and agree setelah itu kalian pilih I'm not a robot nah jika sudah terisi semua kalian pilih create account and continue dan tada sudah ada tulisannya register successful bla 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 seperti tadi Nah setelah itu akan ada tampilan seperti ini special one time over nah ini iklan ya kita langsung aja close nah nanti tampilannya akan seperti ini ini guys jadi seperti file yang ada di laptop atau HP ya jadi disini ada folder kamera dokumen dan lain-lain Nah jika kalian ingin menyimpan file disini kalian tinggal pilih di bagian upload yang atas sini guys nah ini ada tulisannya upload kalian klik bagian upload setelah itu kalian add file Nah disini kalian bisa pilih add file atau add folder Nah disini kotor bakalan pilih add file Nah setelah itu kalian pilih file apa yang ingin kalian upload ke mediafire Nah disini kotor bakalan upload file-nya template bssi koto Nah ini ya Jadi kalian harus nyiapin file-nya yang ingin kalian upload di mediafire Setelah itu kalian pilih misalnya file ini kita pilih jika sudah kalian pilih open nah di bagian open sini bagian pojok kanan bawah sini open Nah setelah itu kalian pilih begin upload guys setelah kalian pilih file-nya nya kalian pilih begin upload Nah jika sudah nanti akan ada tulisannya komplet seperti ini dan udah ada tulisannya hijau one file uploaded atau file-nya sudah berhasil ter-upload Nah itu tandanya udah ter-upload guys kita close aja langsung guys dan tada di sini di bagian bawah sini ada file yang kita upload tadi yaitu template bssi koto.zip nah jika sudah kalian tinggal terserah kalian mau tambahkan file lagi di sini atau mungkin ingin share file yang kalian punya ke orang lain Nah misalnya kotor yang mau share ini nih share file yang kotor udah upload di mediafire ini nah caranya gampang banget kalian tinggal sodorkan ke file yang ingin kalian share temen kalian atau kalian dapetin linknya di bagian kanan sini ada gambarnya rantai-rantai Nah kalian tinggal klik nanti bakalan otomatis tercopy linknya setel itu udah deh kalian tinggal share ke temen kalian setelah itu udah deh kalian share linknya ke orang lain atau temen kalian nah disini tutorial bakalan share misalnya ya kita share linknya ke notepad gitu kan notepad terusan kita kirim ke itu kita kirim ke WhatsApp sekalian nah disini ini nanti bakalan muncul linknya ya jika orang lain atau temen kalian ngeklik link ini nanti tampilannya bakalan seperti ini guys contoh ya Nah sebagai contoh disini kontrol bakalan buka pakai akun Guest nah jika orang lain ngeklik link yang kita punya atau kita bagikan yaitu link yang kita buat di mediafire tadi nanti tampilannya akan seperti ini guys kita coba pasta di sini setelah kita buka nah nanti tampilannya akhirnya akan seperti ini Nah jika temen kalian atau orang lain ingin download cara downloadnya kalian suruh untuk klik di bagian download yang warnanya biru ini guys kan suruh download eh download file-nya cara downloadnya kalian klik download yang warnanya biru di samping nama velco nah ini yang warnanya biru ini kalian suruh temen kalian download dan nanti muncul seperti ini kita silang dan udah deh kalian lihat ada di pojok kiri bawah file-nya sudah terdownload yaitu file template bssi koto zip nah ini guys jadi udah deh kayak gitu caranya nyimpan file di mediafire dan cara share link file yang ada di mediafire ke orang lain atau teman kalian guys dan mungkin sama segini aja videonya tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request video tutorialnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini si isteri the next video semoga viremen untuk kalian bye bye sforuh hai 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 Terima kasih.